Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan Bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, Amin Aku ini hamba Tuhan Terjadilah padaku menurut perkataanmu Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, Amin Sabdat sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, Amin Doakanlah kami, Ya Santa Bunda Allah Supaya kami dapat menikmati janji Kristus Ya Allah, karena kabar malaikat Kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami Supaya karena sengsara dan salibnya Kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia Sebab dialah Tuhan pengantara kami, Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus, Amin Salam kebahagiaan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman Hal pertama yang perlu diperhatikan tentang salam Maria Adalah bahwa kata itu berasal langsung dari kitab Yus Suci Inti dari doa itu berasal dari ucapan malaikat Gabriel kepada Maria Dalam Lukas 1 ayat 28 Salam Maria penuh rahmat Tuhan menyertai engkau Dan tanggapan Elizabeth kepada Maria dalam kunjungannya Seperti yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 42 Diberkatilah engkau diantara semua perempuan Dan diberkatilah buah rahimu Marilah kita renungkan dan pelajari bersama Makna Alkitabia yang dikemas dalam perkataan-perkataan tersebut Ungkapan Tuhan menyertai engkau Bergema secara mendalam di seluruh Alkitab Muncul di persimpangan-persimpangan kunci dalam sejarah keselamatan Dimana seseorang berada di titik puncak suatu momen besar dalam karya penembusan Kalimat tersebut memastikan kehadiran dan pertolongan Tuhan Dalam menjalankan misi khusus yang memiliki implikasi yang luas Jadi kalimat tersebut muncul bersama Musa Ketika dia ragu-ragu untuk menerima misinya Untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Seperti yang dituliskan dalam keluaran 3 ayat 12 Hal itu juga terjadi dengan Joshua Saat dia bersiap untuk memimpin orang Israel ke tanah terjanji Dalam Joshua 1 ayat 5 Hal tersebut juga terjadi dengan Gideon Saat dia melanjutkan pekerjaan Joshua Yang sedang berlangsung melindungi orang-orang baik Baik secara fisik maupun secara spiritual Dari pengaruh orang kafir Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12 Hal tersebut juga terjadi dengan Yeremia Ketika ia memulai pelayanan profetiknya yang sulit dan tidak populer Untuk memanggil orang-orang untuk bertobat Karena ancaman dari Babylonia yang akan segera terjadi pada akhir abad ke-7 Sebelum Masehi Seperti yang ditulis dalam Yeremia 1 ayat 8 Dan itu juga terjadi dengan Zerubabel Yang memulai proses yang sulit Membangun kembali baik suci dan kota Serta pembaruan iman mereka Setelah pengasingan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi Seperti tertulis dalam kitab Hagai Dengan kata lain Frasa Tuhan menyertai engkau ini Memberi sinyal kepada pembaca yang berpikiran Alkitabiyah Sebuah tahap penting Dalam kesejarah keselamatan Dan jawaban ya dari individu Akan memiliki konsekuensi penting Untuk terungkapnya rencana keselamatan Allah yang agung Dengan pemikiran ini Kata-kata Gabriel kepada Maria Tuhan menyertai engkau Harus bergema dengan gemuruh Bagi kita para pembacanya Membuat kita sadar akan momen sangat penting Yang sedang terjadi Frasa diberkatilah engkau Di antara semua perempuan Juga memiliki presiden Alkitabiyah Hal itu terjadi ketika beberapa wanita Herwig telah mengalahkan musuh umat Tuhan Dan melakukannya dengan melakukan pukulan Mematikan ke kepala Dalam Hakim 4 dan 5 Yael mengerong pasak tenda Melalui kuil sisera Seperti yang ditulis dalam kitab Hakim-hakim 4 ayat 21 Dan di bab berikutnya kita membaca Wanita yang paling diberkati adalah Yael Demikian juga Judit Menyerang Holofernes Memotong kepalanya dari tubuhnya Dalam Judit 13 ayat 7-8 Kemudian dalam kitab Judit 13 Usia memujinya dengan mengatakan Fakta bahwa Frasa ini yaitu diberkati di antara wanita Muncul dalam hubungannya dengan pemukulan kepala musuh Umat Allah menarik kita kembali kepada kejadian 3 ayat 15 Sebuah bagian yang dikenal oleh tradisi sebagai proto evangelium Yang menyatakan janji pertama penebusan Aku akan mengadakan permusuhan Antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan meremukan kepalamu Dan engkau akan meremukan tumitnya Pepatah ini meramalkan suatu saat Ketika seorang wanita dan keturunannya Akan menghancurkan kepala setan sendiri Yang pada akhirnya mengacu pada Maria dan Yesus Ini adalah gemak yang harus kita dengar Ketika Elizabeth berkata kepada Maria Diberkatilah engkau di antara semua perempuan Di sini Maria ditampilkan sebagai hawa baru Wanita yang akan melahirkan benih Yang akan mengalahkan iblis untuk selamanya Dan seperti hawa berpartisipasi dalam pekerjaan kejatuhan Adam Demikian juga hawa baru ini Akan berpartisipasi dalam pekerjaan Adam baru Partisipasinya dimulai di sini Dalam kabar sukacita Dalam ya yang luar biasa Kepada Tuhan atas nama seluruh umat manusia Hal itu berlanjut dalam kesetiaannya di kayu salib Dimana dia menyatukan keinginannya dengan kehendak Tuhan Dan mempersembahkan putranya kepada Bapak Atas nama seluruh umat manusia Dan hal itu berlanjut dalam cinta dan doa keibuannya Yang tiada henti bagi kita masing-masing Sewaktu dia dengan sungguh-sungguh berupaya Menuntun kita kepada putranya Bagaimana kita bisa tumbuh lebih dekat dengan Bunda Maria Di bulan Rosario ini Dengan demikian bertumbuh lebih dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus Amin Tuhan menyertai kita semua Ave Maria Gratia plena Maria Maria Gratia plena Maria Gratia plena Amin Maria 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 Amin Amin Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.